Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Relawan G25 sedang melakukan survei Tepatnya di Desa Cedih Kecepatan Socah, Kabupaten Bangkala Nah, kali ini kita berkesempatan untuk Melakukan Survei ke lapangan terhadap Ibu Maksumah Sama Bapak Hasan Beliau Mempunyai jenis usaha Super mikro Yang mana Usaha ini beliau Berjualan Dan sebagai pelanggan Itu biasanya anak-anak SD Yang belanja Seperti itu Kondisinya Beliau Sangat sederhana Kawan-kawan Bisa kita lihat dari keadaan Rumah Dan tempat usaha beliau Dan juga Bicara tanggungan Beliau Mempunyai satu Anak Dan penghasilan beliau Juga terbatas Juga terbatas Karena memang Membuka usaha Warung kecil-kecilan Seperti itu Dan Pak Hasan Selaku Suami dari Ibu Maksumah ini Berprofesi Sebagai buruh Buruh Apa namanya Kadang ke sawah Jadi petani Seperti itu Nah Seperti apa Kemudian Proses Survei ini Dilakukan Sampai Kepada tahap Realisasi Mari kita Saksikan bersama Di Channel Youtube G25 Indonesia Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Kali ini Tim relawan G25 Indonesia Sedang melakukan Proses Tahap Realisasi Terhadap Ibu Maksumah Di Desa Jadih Barat Dusun Jadih Barat Satu Dari Proses Tahap Survei Kemarin Kita sudah Lakukan Dan pada Kesempatan Kali ini Kita Sampai Di Tahap Realisasi Seperti itu Karena Dari Pertimbangan Kawan-kawan Tim relawan Ini Sudah Memenuhi Kriteria Untuk Menjadi Pemetik Mampah Ini Adalah Ibu Maksumah Dan Ini Bapak Hasan Beliau ini Berdua Tinggal Di rumah Yang Sederhana Yang Alakadarnya Dan Beliau ini Merintis Usaha Yang mana Usaha ini Usaha Warung Warung Kecil Yang mana Pembelinya Itu Anak Anak Sekolah 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 Nah Selain Dari Penghasilan Dari Warung Ibu ini Dapat Penghasilan Dari Mana Dari Kadang-kadang Punyanya Orang Dari Kepun Kepun Punyanya Orang Buruh Ya Bahasanya Mungkin Buruh Terus Anak Ibu Ini Ada Dimana Sekarang Ada Disampang Disampang Ngapain Mondok Punya Anak Berapa Satu Satu Kira-kira Penghasilan Dari Kadang-kadang Dua ratus Kadang-kadang Dua setengah Nentu Nggak nentu Kadang-kadang Seratus Gitu Dari Ramenya Kalau Nggak rame Ya Sepi Kurang Ya Jadi Ibu Mak Sumah Pada kesempatan Kali ini Ibu Mak Sumah Mendapatkan Bantuan Dari Tim Relawan G25 Indonesia Ini Bukan Dari Pemerintah Jadi Kawan-kawan Di G25 Itu Urunan Setiap Bulannya Itu Minimal 25.000 Seperti itu Dan Ditabung Dikumpulkan Jadi banyak Sehingga Kita Ketemu Dengan Ibu Mak Sumah Dan kita Survei Dan Alhamdulillah Kebetulan Ibu Mak Sumah Termasuk Dalam kriteria Pemetik Mampakan Nah Kan Nekah Sombeng Sareng Cakanca Soneka Dan Banyak Senyumbeng Desebut Soneka Bada Pak Rektor Bada Penjabat Bengkalan Bada Setengusaha Bada Mahasiswa Sekatikul Nekah Dan Bada Cakanca Bahkan Loke Gduan Lakuh Soneka Nangin Tetap Nyumbeng Dek G25 Kanku Ya Bentuh Masyarakat Sekurang Mampu Soneka Nah Kedina Pak Rakyat Rakyat Sampai Akinah Mungkin Mantar Bik Pengeran Kekentenah Ula Bisa Ngenteng Mantar Pengeran Senggentenah Mantar Apareng Andi Rizky Selancar Tapi Mantar Apareng Beres Tapi Mantar Sukses Senggentenah 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 Langkong Banyak Jadi Kawan-kawan Seperti Yang kita lihat Di video Proses survei Kemarin Bahwa Keadaan Ibu Mak Suma Dan Keluarganya Sangat Seberhangat Nah Jadi Dalam Kesempatan Kari ini Tim Relawan G25 Datang dan hadir Kepada beliau Untuk Menyalurkan Bantuan Yang Selama ini Menjadi program-program Dari G25 Indonesia Mungkin itu saja Penyampaian Dan Proses Dari Tahap Survei Sampai Kerealisasi Yang bisa saya saksikan Saya sekali lagi Mengucapkan Terima kasih Sebanyak-banyaknya Terhadap Tim Donatur G25 Indonesia Memberikan Hati Membangun Kemandirian Sejati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video